selamat menikmati disini aku buat aku tak buang yang bearing lama tuh so aku kasih masuk semua ya aku susun bearing ke dalam yang lama tuh ada dua setelah ada satu Pian terus aku tambah lagi satu sebelah menjadi dua dan setelah lagi jadi empat ya Buat video tadi tapi tak tahu kenapa boleh terdelete so sini tinggal pemasangan swingarm ini sejak lah ini pun kami tidak buka tayar hanya buka rantai semua rantai dan cabut keluarlah dan juga eksober belakang jadinya video yang terpadam tadi tuh aku jadi beli kenapa boleh dipadam masa kode tadi kita dari kotak atau macam mana memang swingarm RXZ sebaik-baiknya kita penuhkan bearing dalam tuh kalau boleh penuhkan yang ruangan bus tuh bus yang panjang atau yang pendek tuh menggunakan dua kalau boleh menggunakan dua bearing kalau standard berikutnya dia menggunakan satu kan so masukkan dua kalau tak dapat dua berapa tiga masuk kasih penuh dia punya ruangan di dalam tuh bearing oke guys kalau kita menggunakan penuh bearing semua di swingarm ini dia lagi tahan lagi guys susah menggoyang oke aku harap maha manfaatlah yang aku share nih dan video nih so video tadi tuh tidak tahu lagi dia pertama tadi pemasangan bearing tuh di hilang pula masa aku Oke guys jangan lupa subscribe Oke hai 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 oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati